Sialo, haleluya, senang sekali bisa ada kembali di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang luar biasa, kepunyaan Tuhan sendiri, amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan di Bukumbala, di Bukumbala, dan seluruh pengurus. Malam hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak populer, tetapi saya harus menyampaikannya karena ini suatu kebenaran. Kalau saudara melakukannya, maka saudara akan melihat hasilnya, amin. Seringkali kita mau hanya khutbah yang menyerahkan telinga saja, tapi kali ini saya ingin menyentil saudara. Kalau saudara tersinggung, tersinggunglah. Ya, saya sampaikan dulu Pak, kalau saudara tersinggung, tersinggunglah, karena bagus. Berarti Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Saya akan menyampaikan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan yaitu, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa? Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Gerenja atau baik alam adalah rumah persembahan. Amin. Amin. Gerenja atau baik alam itu adalah rumah persembahan. Karena setiap orang datang ke dalamnya, akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa, kalau kita datang kepada Tuhan, haruslah dengan tangan yang tidak hampa. Kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita lihat bersama ulangan 16, ayat yang ke-16. Ulangan pasal 16, ayat yang ke-16. Sudah dapat? Ulangan 16, ayat yang ke-16. Tiga kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadiran Tuhan alamu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tujuh minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadiran Tuhan dengan tangan hampa. Perjanjian lama menegaskan bahwa tiga kali setahun, setiap orang laki-laki harus datang kepada Tuhan. Nah, minggu-minggu depan ini kita akan merayakan sensara Kristus, Pesak, Pasca, ya dimana Allah sendiri telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mempersembahkan itu sebagai korban dan kita bisa diselamatkan. Karena Yesus, Yesus yang dikatakan anak domba Allah yang hidup yang sekali mengorbankan dirinya untuk selama-lamanya. Kita memperingati hal itu. Keteladanan yang dikerjakan oleh Allah Bapak juga kita harus meneladaninya. Bahwa ketika perjanjian lama ini dikatakan tiga kali mereka setiap tahun harus menghadap hadiran Tuhan. Pada hari raya rohnya tidak beragih, itu pada hari raya Pasca, pada hari raya tujuh minggu, dan pada hari raya pondodau. Janganlah mereka menghadap hadiran Tuhan dengan tangan yang hampa. Jadi, setiap orang yang datang kebaik Allah harus mempersembahkan sesuatu. Amen. Harus mempersembahkan sesuatu. Imamat 22 ayat yang ke-20. Imamat 22 ayat yang ke-20. Apa yang harus dipersembahkan? Bagaimana cara mempersembahkannya? Imamat 22 ayat yang ke-20 berkata begini. Sekala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan. Karena dengan itu Tuhan tidak berkenaan akan kamu. Ayat yang ke-21. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan berbuat keselamatan, sebagai pembayar nasab khusus, atau sebagai korban supaya yang ada dari lebu atau tampil domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercelah. Supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercelah sedikitpun. Ini kata firman Tuhan. Bahwa ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan di baik Allah di rumah Tuhan, bahwa korban itu adalah korban yang tidak bercelah. Kalau pada zaman lalu, pada zaman orang Israel, mereka harus menyelidiki binatang itu, jangan sampai ada yang cacat. Apakah itu padungan mungkin? Atau mungkin ada kakinya agak terperecokah, atau matanya buta, dan lain-lain. Tidak boleh dipersembahkan. Berarti Tuhan mau persembahan itu adalah persembahan yang sempurna, yang terbaik. Amin. Yang terbaik yang Tuhan mau. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Makanya orang Israel dituntut untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah apakah persembahan itu? Persembahan menurut Kamus Bahasa Indonesia, katakan begini, persembahan adalah sebuah hadiah. sebuah pemberian. Atau dengan kata lain menurut, yang saya mengerti adalah begini. Persembahan adalah pernyataan atau upacara dimana kita memberikan atau mengorbankan sesuatu, apakah itu benda ataupun hewan atau yang lain-lainnya, dengan segala hormat kepada Tuhan. Jadi tidak diberi dengan tidak hormat. Jadi persembahan ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus membawa persembahan. Persembahan yang bagaimana? Persembahan yang terbaik, yang sempurna, yang diberikan dengan penuh kehormatan kepada Tuhan. Penuh penghormatan kepada Tuhan. Ketika saya nonton kerajaan-kerajaan, film-film tentang kerajaan, ketika mereka mau menghadap Raja, mereka datang membawa persembahan, mereka itu datang dengan apa? Dengan bersujud, mempersembahkan kepada Raja itu. Apa yang dilakukan oleh orang majus ketika mereka datang kepada bayi Yesus? Mereka membawa yang terbaik. Lalu apa mereka selanjutnya dan memberikan persembahan itu kepada Yesus? Yang pada waktu itu secara jasmani masih bahagia. Tapi mereka memberikan dengan apa? Penuh penghormatan. Tidak boleh dengan sembarangan. Tidak boleh dengan asal-asal. Tapi dengan penuh penghormatan. Amen. Wah. Agak berat kan ya? Tapi tenang aja. Ya. Nah. Bagaimana dengan konsep perjanjian baru? Tadi itu kan konsep perjanjian lama dengan binatang dan lain-lain. Sama saja. Bahwa persembahan itu harus diberikan di rumah Tuhan. Ketika mereka datang ke rumah Tuhan, mereka harus dipersembahan sesuatu. Maka firman Tuhan katakan begini dalam Matius 22-21 ketika Yesus ditanya tentang pemberian pajak. Mas Murda, Matius 22-21 berkata begini. Jawab mereka. Gambarkan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib. Berarti kalau sesuatu yang wajib itu sesuatu yang harus dilakukan. Karena ada hukum-hukum yang mengatur tentang itu. Ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang itu dalam firman Allah. Berarti sesuatu yang wajib yang harus dilakukan. Kalau itu untuk pemberian, silakan diberikan. Tetapi yang wajib untuk Tuhan, hayo harus dikerjakan. Jangan sampai kita tidak mengerjakannya. Kalau saudara tidak bayar pajak, setiap bulan itu kan pasti di... Jadi ini ya, di tagi ya, kita harus bayar. Betul kan? Tiap bulan kita harus bayar kepada pemerintah. Suatu saat, ipar saya kemudian dapat surat. Dapat surat ternyata ada denda pajak. Perasaan selama ini dibayar pajak, kita membayarnya tepat waktu, tiap tahli. Ternyata, sekarang itu harus dibayar per bulan. Kalau tidak, denda. Sudah. Pemerintah saja bisa mengenakan denda. Apalagi Tuhan. Betul kan? Dialah pemilik kehidupan, betul? Kita sudah nyari, pencipta cakrawala, pemilik kehidupan kita. Apakanya apa yang wajib kita persembahkan kepada Tuhan? Persembahkanlah itu dengan yang terbaik dan penuh dengan penghormatan. Suatu kali Yesus, dalam suatu ibarat di Sinato. Lalu kemudian orang-orang mulai mempersembahkan. Membawa persembahkan. Lalu kemudian ada seorang janda datang membawa persembahan. Kita tahu cerita itu. Kita sering mendengar cerita itu. Mempersembahkan berapa? Dua pesen. Berapa? Dua pesen. Dua pesen itu kurang lebih berapa ribu lah seperti itu ya. Berapa ribu saja. Mungkin sekitar dua ribu, tiga ribu berarti. Sekitar itu. Lalu Lukas 21 ayat 4 mencatat begini. Lukas 21 ayat 4. Yesus berkata begini. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nakanda. Si janda ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan. Mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Gampang. Kalau kita lagi banyak uang, lagi banyak harta untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Gampang. Tapi bagaimana dengan saat berkekurangan. Tapi janda ini kata Firman Tuhan. Ia memberi dari apa? Kekurangannya. Bapak perintah tapi kan ekonomi sekarang kurang baik. Bulan-bulan ini bulan-bulan yang tidak baik untuk bisnis. Bahkan ada beberapa teman saya, bahkan mertua saya juga alami bahwa dalam bulan ini penjualan itu turun. Gampang agak stuck penjualan. Ekonomi agak stuck. Bagaimana kami bisa memberi? Tapi ingat Firman Tuhan katakan. Mereka semua memberi persembahannya. Dari apa? Kelimpah. Tapi janda ini memberi dari apa? Kekurang. Dan itu mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan yang banyak-banyak itu. Tapi Tuhan memperhatikan sang janda ini. Ada perhatian khusus dari Tuhan. Bahkan Tuhan menaruh penghormatan untuk janda ini. Kalau bisa saya katakan demikian. Karena Tuhan berkata, lihat ke murid-murid. Lihat janda itu. Ada perhatian khusus dari Tuhan. Bahkan ketika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya bisa katakan, ada perhatian khusus dari surga untuk kita. Amen. Ada perhatian khusus. Dan tidak percuma kita memberikan persembahan. Karena Tuhan tahu mana persembahan yang terbaik, mana persembahan yang benar, mana persembahan yang dipersembahkan dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Tuhan tahu. Kita semua menginginkan hal-hal yang baik, betul. Kita semua menginginkan diberkati oleh Tuhan. Kita semua menginginkan bahwa apa yang kita kerjakan berhasil. Tapi kalau kita tidak pernah menaapi firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau tidak akan berhasil. Apa kunci daripada kesuksesan? Sukses menurut dunia adalah kita memiliki hak yang banyak. Sukses menurut dunia kita memiliki mobil yang baik. Sukses menurut dunia kita memiliki istri atau suami yang ganteng, yang jerita. Sukses menurut dunia kita memiliki segala sesuatu. Tapi bagi pemandangan ke sorga, sukses bagi kita adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Itulah sukses. Selingkali kita berbicara tentang kesuksesan, tapi kesuksesan menurut firman Tuhan adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Banyak orang pergi menginginkan, banyak orang pergi tetap firman Tuhan. Mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Tapi firman Tuhan tentangkan kenyalah daripada apa tidak mengerangkan. Tapi bagi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, sabaslah hai hamba Tuhan yang setia. Bahkan firman Tuhan katakan, dari hal yang kecil, dari hal yang kecil pun Tuhan perhatikan. Ketika kita melakukan dari hal yang kecil, kita tekur, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan bagi hal-hal yang besar. Tuhan tidak harus memberikan kepada kita hal-hal yang besar, kalau hal yang kecil tidak dipercaya. Asal berdata begini, diberkatilah orang yang dipercayai oleh Tuhan. Mereka yang dipercayai oleh Tuhan itu mendapatkan berkat kepada Tuhan. Kenapa mereka dipercaya? Karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana dengan gereja masa kini? Tadi perjanjian lama, perjanjian baru. Bagaimana dengan gereja masa kini? Di dalam gereja masa kini, saya mencapai ada, ada persembahan yang tidak wajib. Dan ada persembahan yang wajib. Ada persembahan yang tidak wajib. Secara umum, dari persembahan yang tidak wajib itu, ada persembahan yang secara umum, tidak wajib. Seperti kita memberikan kolektif. Persembahan syukur. Ada yang ulang tahun, dan lain-lain. Persembahan apa? Diakonia. Itu tidak wajib secara umum. Tetapi, ada juga persembahan yang khusus. Tidak wajib, tapi khusus. Seperti apa? Persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian Tuhan memperlihatkan blueprint pembangunan tenda Tota Bernagel Musa. Lalu kemudian Musa menyampaikan visi itu kepada orang-orang Israel. Dan kemudian mereka mulai memberi yang terbaik. Bahkan sampai akhirnya Musa berkata, Oh, persembahan ini sudah cukup. Itu adalah persembahan yang khusus, tapi tidak wajib. Persembahan pembangunan rumah Tuhan, misalnya. Atau persembahan perayaan. Perayaan Natal, perayaan Pasca, dan lain-lain. Orang tahun gereja, atau hal-hal yang lain. KKR, KKR, butuh pendanaan. Itu persembahan khusus, tapi tidak wajib. Tapi ada satu persembahan yang wajib. Satu persembahan yang wajib ini. Berarti itu harus dilakukan. Apa itu? Pesepuluhan. Ini persembahan yang wajib, yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Ketika orang Israel harus pergi, mereka terbaik Allah. Mereka harus mengambil sepersepuluh dari hasil mereka. Yang pertama, mereka bawa untuk rumah Tuhan. Kenapa? Karena pada zaman itu, sebelah suku itu mendapat hak warisan. Satu suku, tidak. Suku apa itu? Suku lainnya. Karena mereka itu melayani di rumah Tuhan, di baik Allah. Mereka hidup dari situ. Jadi mereka tidak punya lahat untuk memolahnya. Jadi mereka hidup dari situ. Dan di rumah firma Tuhan sudah menetapkan bahwa Sebelah suku ini akan bekerja, lalu kemudian 10% dari hasil pribadi tiap-tiap suku ini. Tiap-tiap orang itu harus dibawa ke baik Allah. Lalu kemudian, ada lagi 10% yang lain. 10% yang lain itu, itu berbicara ketika mereka datang, lalu kemudian mereka untuk mengikuti acara-acara kegiatan-kegiatan. Ada 10% yang lain. Tapi yang penting di sini adalah, bukan hal-hal itu. Bahwa ketika Tuhan menetapkan bahwa 10% daripada penghasilanku, itu harus dibawa kepada Tuhan. 10% dari penghasilanku. Tapi itu kan perjanjian lama. Itu kan perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Orang Israel itu selalu memegang tradisi, peraturan. Apakah pada waktu itu sudah ada perjanjian lama, perjanjian baru? Tidak. Apakah ketika Yesus datang sudah ada perjanjian lama, perjanjian baru? Tidak. Siapa yang memisahkan perjanjian lama, perjanjian baru? Alkitab kita, betul kan? Lembaga Alkitab kita tidak menulis atau menulis. Alkitab memisahkan itu. Tapi apa yang telah dilakukan, mereka pada zaman baru, orang-orang Israel terus melakukannya. Mereka selalu berikut dengan apa? Pola. Dengan tradisi. Mereka tiap-tiap tahun harus mempersembahkan korban syukur, mempersembahkan persepuluhan di rumah Tuhan. Jadi tidak ada lagi pembedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kita tetap mengerjakan itu. Orang Israel tetap mengerjakan hal itu. Nah, kenapa sangat penting persembahan ini? Mari kita lihat, Nehemiah 13 ayat yang ke-10. Apa yang terjadi pada waktu Nehemiah? Ketika itu orang Israel ditawar. Lalu kemudian mereka kembali atas izin raja. Lalu mereka kembali untuk membangun baik Allah dan lain-lain di sana. Tapi apa yang didapati oleh Nehemiah ketika itu? Nehemiah 13 ayat yang ke-10 berkata begini. Juga kudapati bahwa Nehemiah 13 ayat yang ke-10. Juga kudapati bahwa sumpangan-sumpangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Ayat yang ke-11 sampai ke-12. Aku menyesali para penguasa, kataku. Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kumpulkan orang-orang Lewi itu dan kembalikan pada tempatnya. Ayat 12. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan, persepuluhan. Baik dari gandum, anggur, minyak, dan keperbendarahannya. Nah, pada waktu itu mereka membawa dengan hasil bumi dan binatang. Tapi memang Tuhan katakan ketika kalian melakukan perjalanan yang jauh, hal-hal ini bisa diuangkan. Kan sekarang lagi, saudara tidak bawa pisang, tidak bawa padi gabah. Betul kan? Ya. Karena itu tidak lazim untuk hari-hari ini, saat-saat ini. Mungkin di desa-desa masih. Tapi di kota-kota tidak lazim untuk bawa itu, saudara, bawa ayam ke gereja. Ibu Gembala, Bapak Gembala, ini saya punya 10 ekor ayam, ya. Kemudian mereka menetas jadi 100 ekor, 10 ekor dibawa ke gereja. Tidak lazim kan? Ya, ini saya punya ikan mas dari luas padahal jadi seribu. Jadi 100 ekor saya bawa ke gereja. Itu kan sudah tidak lazim. Yang lazim, Mama, kita membawa uang. Betul kan? Kita bawa uang. Nah, yang terjadi pada waktu itu adalah mereka tidak melakukan hal itu. Sehingga Nehemiah berkata, harus dilakukan. Akhirnya seluruh rakyat melakukannya kembali. Jadi tidak ada kata tidak. Karena ini merupakan kewajiban dan hukum Tuhan. Nehemiah kembali membangun rumah alam, membangun kota-kota itu. Membangun tembok. Ya. Dan itu diperlukan hal-hal itu. Tapi, bagaimana kita, kita kan begini, kita begini, kita begitu. Ah, tidak usah lagi membawa persepuluhan. Kenapa? Itu nanti disalahgunakan. Itu nanti memperkaya gereja. No, 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 no. Urusan se persepuluh itu urusannya Tuhan. Amin. Saudara punya berapa? Sembilan puluh persen. Tuhan hanya diberikan berapa? Sepuluh persen. Bagaimana kalau Tuhan beruntung sebaliknya? Saudara sembilan puluh persen. Tuhan sembilan puluh persen. Saudara sembilan puluh persen. Mau gak? Mana lebih baik? Sepuluh persen atau sembilan puluh persen? Ayo, manusia yang mau yang lebih banyak. Betul? Ini kita berpikir secara logika. Sepuluh persen untuk Tuhan. Ya, kalau gaji satu juta, Sepuluh persennya berapa? Seratus ribu. Gak apa, seratus ribu. Kalau sepuluh juta? Berapa? Satu juta. Mulai. Satu juta ini kan berarti saya dulu. Nah, saudara. Untuk Tuhan. Bagaimana kalau seratus juta? Kasih tidak? Sepuluh juta untuk beri-nya. Pikir-pikir. Kasih tidak? Sepuluh juta ini, saya bisa bikin ini, bikin ini, bikin ini. Ah, saudara. Kasih sepuluh juta itu sepuluh persen yang lalu. Ingat, saudara? Apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Saya tidak menakutkan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ketika itu? Mereka menurutkan oleh Ananias dan Safira ketika itu sepuluh juta. Mereka ketika itu sepuluh juta. Mereka ketika itu sepuluh juta. Kenapa sampai muncul Mereka ketika itu sepuluh juta? Ini bukan sekedar, oh ayat itu ada. Tidak. Tapi ayat ini ada. Ayat-ayat ini. Karena Tuhan marah sama orang Israel. Konsepnya adalah Tuhan itu lagi paham sama orang Israel. Tidak percaya. Ayat kita bukan. Malik tidak. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Ayat kita baca sama-sama ya. Ternyata Tuhan itu lagi murka sama orang Israel. Ayat ini bukan hanya sekedar ayat yang muncul begitu saja. Lalu benar-benar jadi ketetapan bagi gereja. Tidak. Ayat ini muncul karena Tuhan lagi murka kepada orang Israel. Ayat ini ke-6. Bahwa saja aku, Tuhan, tidak berubah. Bahwa perjanjian-perjanjiannya itu tetap. Karena Tuhan tidak berubah, perjanjiannya juga tetap. Dan kamu, bagi yangmu, tidak akan bernyak. Ayat ini ke-7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menimpang dari ketetapanku. Dan tidak memeliharanya. Nehemiah sudah membuktikan tadi kan. Orang Israel tidak taat melakukan ketetapan Tuhan. Makanya, firman Tuhan katakan. Kembalilah kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta Allah. Tetapi kamu berkata. Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Ayat ini ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Bisa gak? Manusia menipu Tuhan. Oh banyak. Banyak manusia menipu Tuhan. Banyak. Mereka berkata mungkin Tuhan tidak tahu. Karena konsep-konsep Tuhan itu jauh. Tuhan itu transcendent. Tuhan itu tidak ada di sini. Tapi ingat mata Tuhan itu menjelajah. Kata firman Tuhan. Amin. Bolehkah manusia menipu Tuhan? Banyak manusia menipu Tuhan. Tapi lihat apa kata firman Tuhan. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Apa yang Tuhan bilang? Manusia menipu Tuhan dengan apa? Persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Persembahan khusus ini sebenarnya saya katakan. Malah yang ketiga yang sebilan. Kamu telah kena apa? Kutub. Ulangan ke-28 berkata. Kalau berkat dan kutub. Kamu akan diberkati kalau melakukan gini, gini, gini. Kamu akan diberkati kalau melakukan gini, gini, gini. Betul kan? Nanti baca di rumah. Ulangan. Tetapi kamu masih menipu aku. Sudah kena kutub, tapi masih menipu. Ya! Kamu seluruh bangsa. Makanya muncul lagi ini. Malah yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam mana? Kedalam rumah perbenaharaan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumahku. Dan kata bermanfaat apa? Ujilah aku. kalau kalau kalian tidak percaya saya kata firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan apa? Ujilah dia. Tuhan membuka dirinya. ayo ujilah aku. Ayo ujilah aku. hei manusia. lalu lanjut apa? Firman Tuhan sebesar alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap lalik dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. saudara? ternyata ternyata persepuluhan itu sangat penting di mata Tuhan. Bahkan sampai Tuhan berkata uji aku. Kalau kamu memberikan persepuluhan itu uji aku. Kata bermanfaat. Lihat. Ketika aku membawa persepuluhan itu aku akan membuka tingkap-tingkap lagi dan akan memberkati yang tahu sampai berkelimpah. Bahkan bukan cuma itu pada ketiga yang sebelas. Aku akan menghadir bagimu belalang-belalang supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan sebesar alam. Ayat yang ke-12 Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 Mata segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ketika kita melakukan ini bukan hanya sekedar berkat yang kita terima bukan hanya sekedar kelimpahan yang kita terima tapi katakan ayat 12 kamu akan disebut berbahagia. Ada seorang pendeta yang tersaksi berhenti ada satu orang penginjil di salah satu kampung dan penginjil ini tidak punya jemaat tidak punya gereja jadi dia hanya hidup dari undangan kotba gereja-gereja ya puji Tuhan kalau sekali kotba bisa dapat 100 ribu kadang-kadang hanya 50 ribu 20 ribu dan dia harus hidup dari itu suatu saat ada seorang pengusaha datang ke tempatnya lalu berkata begini tolong aku jadwal saya ingin mengunjungi gereja-gereja untuk kesaksian hanya kesaksian saja hanya apa kesaksian 5-10 menit saja saya ingin menyaksikan apa yang Tuhan telah kerjakan lalu si hamba Tuhan ini kemudian mengatur jadwal dan tiap kali si pengusaha ini bersaksi dia ada di situ dia menemani ya sampai akhirnya selesai si pengusaha ini bersaksi di gereja sudah diatur lalu kemudian si pengusaha ini bertanya kepada hamba Tuhan bagaimana dalam hidupmu apakah kau percaya apa yang aku saksikan iya ternyata hamba Tuhan ini bersaksi bahwa dia bisa berhasil dan sukses karena dia memberi persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan dengan tegur dan pelitik lalu kemudian begini bagaimana dengan hidupmu ya untuk membayang persepuluhan saja saya sudah tidak bisa apalagi makan tapi begini si pengusaha ini begini saja dalam satu tahun ini kamu kerjakan dalam berapa satu tahun ini tiap bulan kamu beri sepersepuluh api dari penghasilanmu kasih sepersepuluh dalam satu tahun ini kalau sampai akhir tahun dan kau masih bertengkurangan segera hubungi saya saya akan mengganti semuanya dengan berlipat kali ganda kata si pengusaha nah ini kejadian benar kejadian nyata saya tidak sembarangan untuk menyampaikan ini ya karena saya mendengar kesan saya itu dari hamba Tuhan yang senior lalu kemudian tiap bulan dia melakukan tiap bulan dia melakukan tiap bulan dia melakukan dari kekurangannya dia kasih perpeluhan dari apa kekurangannya dia kasih perpeluhan dia kasih perpeluhan dia melihat benar bahwa bulan demi bulan Tuhan itu memberkati hidup sampai pada akhirnya dia itu rasa malu sama si pengusaha saya ini harus bertobat dia bilang kenapa saya ditegur oleh pengusaha sedangkan saya ini hamba Tuhan lalu kemudian dia angkat telepon telepon pengusaha itu gimana pengusaha ini dia bilang pak saya ini mau minta ampun sama Tuhan saya mau minta ampun ternyata benar kata firman Tuhan seorang hamba Tuhan pun kadang tidak melakukan tapi jika kita melakukannya firman Tuhan katakan lihat tingkat tingkat lagi akan dicurahkan oleh Tuhan Tuhan akan bukakan pencurahkan berkah sampai berkelipah bahkan ada orang-orang menyaksikan mereka tidak lagi memberikan sepuluh tapi mereka memberikan lebih daripada ada yang sampai 20% ada yang sampai 30% dan Tuhan terus memberkati mereka kalau saya melihat menyaksikan ini bisa panjang saudara tapi cukup lah untuk hal kesaksian firman Tuhan jaga miskin itu mendapat perhatian dari Tuhan kesaksian seorang hamba Tuhan tadi bahwa seorang hamba Tuhan yang tidak punya jemaah tidak punya kehidupan yang tetap hanya dari undangan demi undangan Tuhan bisa pelihara amin Tuhan hanya minta ketaatan kita soal kepengurusannya itu urusan gereja yang penting saudara taat melakukannya 90% itu untuk saudara kelola dan tidak bahwa kita lahir dalam dunia ini tidak dengan emas 50 kg ada 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 keadaan kalau saudara saudara pegang emas 50 kg 5 kg saja ada tidak kita lahir dengan apa maka kosong betul kalau sampai hari ini kita ada itu karena pemeliharaan Tuhan maka wajiblah kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan saya lalu waktu masih kuliah saya ingat sekali tiap bulan saya dikirimkan oleh orang tua hanya berapa 200 ribu rupiah 100 ribunya bayar kos saya cari kos yang sangat murah di daerah-daerah yang agak-agak kumbu bentuk apa supaya bayar kos sekalian dengan makan 100 ribu plus kalau bisa dicucikan bajunya jadi saya kali seperti itu 100 ribunya untuk apa nah 100 ribunya untuk hal-hal yang lain tapi dari 200 ribu itu tiap bulan saya sisikan 20 ribu ya untuk apa persembahan persepuluhan sampai ada 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 saya berkata kalau belum ada penghasilan tidak usah kasih perpuluhan saya bilang ini pengajaran salah dan dia seorang majelis dia seorang majelis gereja gereja apa lagi gereja parte kosta haleluh ternyata majelis tidak menjadu saya mulai tak tak kadang-kadang tidak ada uang harus jalan kaki pergi pelayan pergi kakus kadang-kadang saya ya hanya menunggu ketika teman-teman keluar semua ya saya duduk-duduk eh sudah makan belum belum ayo saya makan kadang-kadang saya jalan kaki tiba-tiba ayo saya akan pulang itu Tuhan Tuhan bisa kirim berkat dari mana saja dan saya melihat sampai hari ini pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkekurangan orang yang berharap pada Tuhan amin saudara Tuhan hanya minta berapa seber sepuluh saja tapi konsepnya ketika kita memberi kita itu bukan menyogok Tuhan Tuhan ini loh saya bersepuluh kamu berkati dia harus kamu tidak berkati bulan depan saya tidak kasih tidak bukan juga untuk apa investasi Tuhan ini saya kasih Tuhan kan bagi Tuhan kemarin terberkirkan kali dana sepuluh kalau satu juta kalau Tuhan beribatan satu kali dana berapa oh Tuhan pokoknya saya tidak tahu satu juta ini akan menghasilkan satu kali dana bukan begitu sepuluh itu milik Tuhan jangan hidung-hitungan dengan Tuhan kalau kau hidung-hitungan dengan Tuhan Tuhan pakai hitungan maka kau mantus saya katakan berkira karena itu milik Tuhan haknya Tuhan sudah serahkan untuk Tuhan selebihnya Tuhan yang berurusan dengan sodara amin karena itu beri dengan apa beri dengan beri dengan berilah dengan penuh ucapan syukur berilah dengan sukarela berilah dengan penuh sukacita beri yang tidak bercacat berilah yang terbaik saya kadang-kadang kasihan dengan orang ini kita tidak berbicara perpuluhan kasihan orang-orang yang yang itu setelah kolekte langsung kemudian dilurus-luruskan kadang-kadang ada orang kasih persembahan persembahan kolekte itu begini dikecil-kecil boleh dikasih masuk apakah ini yang terbaik kira-kira kalau saya 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 ambil uang saya kasih seorang lalu saya kecel-kecel ulam-ulam kasih layak tidak bagus tidak bagus tidak apalagi kalau itu sudah lusuh rumah bagus tidak saudara saja tidak mau uang yang kumar bagaimana dengan Tuhan iya kan nanti nanti gereja yang atur nanti gereja yang tukar no hati kita karena firman Tuhan datangkan begini haleluya matius 6 ayat 21 matius 6 ayat 21 karena dimana di mana hartamu berada disitu juga hatimu berada ayo kita kembali ke ayat 20 matius 6 ayat 20 tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga di surga mengat dan karat tidak merusakannya dan penculi tidak membuka serta mencurinya stop ayat 24 tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkannya kepada yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mama makanya Paulus itu menegaskan dalam perjanjian baru Roma 12 ayat 1 coba lihat Roma 12 ayat 1 karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup yang hukus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati serikannya eh kamu di mana di gereja eh di persembahan dulu ya nanti taruh di gereja yang Tuhan mau lebih daripada itu adalah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan karena kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan berarti segala sesuatu yang saudara punya adalah hidup Tuhan amin kuncinya disitu kita tidak dapat mengambil kepada dua Tuhan Allah dan Mahmur Mahmur itu Dewa Ibu kabarnya tentang kelipaan kewala dan lain-lain karena demikian memang Tuhan katakan 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 karena antara segala kejahatan ialah cinta Allah sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari imam dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dupra karena itu saudara untuk membuktikan kita mengasihi Tuhan lakukanlah perintah Tuhan anak-anak satu Timotius berkata begini orang bisa memberi tanpa mengasihi tapi orang yang mengasihi akan memberi segala sesuatu kepada orang yang dikasihi saudara mengasihi siapa mengasihi dunia atau mengasihi Tuhan kalau saudara mengasihi dunia lupakan Tuhan tapi kalau saudara mengasihi Tuhan lakukan firman Tuhan amin lakukan firman Tuhan tapi bagaimana caranya saya memberikan persepulat singkat saja 10% dari pendapatan itu saja tapi kan nanti dipotong pajak dipotong begini kalau itu saudara hitung-hitungan berarti saudara tidak rela itu saja jangan hitung-hitungan dengan Tuhan pokoknya beri saja 10% nanti urusannya Tuhan memberkati saudara amin urusannya siapa urusannya Tuhan bukan urusannya gereja urusannya siapa urusannya Tuhan karena Tuhan yang pegang kendaraan atas kehidupan biar firman Tuhan ini memberi pengajaran kepada kita untuk melakukan firman Tuhan amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan shalom haleluya selamat menikmati